Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, pelajaran kita sudah sampai di Tilawati Remaja level 2 Apa bedanya dengan Tilawati level 1? Bedanya adalah jika Tilawati level 1, Tilawati Remaja level 1 Itu membahas tentang huruf tunggal yang harokatnya di atas semua Harokatnya fathah Nah, di level 2 ini masih sama Kita harokatnya di atas fathah Tetapi ditambah dengan harokat kasroh atau harokat di bawah Ini contohnya Mi, di level 1 belum ada Baik, mari kita simak, kita baca dan kita simak bersama-sama Halaman 1 Bismillahirrahmanirrahim Dari atas Salama salami Saya ulangi lagi Salama salami Baris 1 Walaka walaki Baris 2 Syahada syahadi Baris 3 Baris 4 Baris 4 Baris 5 Katabah 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 Baris terakhir Baik, kita baca bersama-sama dari atas Basmalah dulu Masih menggunakan irama ros sebagai ciri khas tilawati Bismillahirrahmanirrahim Bersama-sama ya Salama salami Walaka walaki Syahada syahadi Walada waladi Khoroja Khoroja Khoroji Katabah 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 Khorobah 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 Kasroh Fathah Fathah Kasroh Kasroh Fathah Hati-hati Ini dibaca Coretan di atas Namanya Fathah Bersuara A Dibaca pendek Coretan di bawah Namanya Kasroh Bersuara I Dibaca pendek juga Jangan miring ya Maksudnya miring itu Lebih condong ke huruf E Contoh Khoro B Nah B Jelas Fathah Kasroh Bukan Jelas ya Jadi tidak miring-miring Tidak cenderung ke E Tidak cenderung ke O Fathah Nah Oke kita cukup Di Halaman satu ya Kita akan Masuk di halaman dua Dan semoga ini menjadi Awal yang lebih baik Kita masuk di level dua Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati